Intro Halo Sase Lever, apa kabar? Saya Fatma Bahaluan dari Natural Cooking Club Hari ini saya akan berbagi resep Cara membuat pempek Palembang Nah bagaimana cara membuatnya? Yuk kita simak bahan-bahannya ya Intro Pertama kita ambil daging ikan tenggiri yang sudah halus ini Kemudian kita beri dengan sedikit air terlebih dahulu ya Air dituang bertahap saja Nah selalu dikerjakan Tidak perlu diuleni terlalu keras Kita masukkan terlebih dahulu tepung teribunya Intro Bila terasa mulai kental Boleh ditambah lagi bertahap air yang sudah disiapkan Nah kalau sudah rata semua Kita masukkan tepung sagu atau tepung kapilka Pilih yang kualitasnya bagus sih Dan kita aduk rata Nah Sase Lever Jangan kaget Kalau mendapatkan adonan pempek Yang masih liat ya Sepertinya masih lembek gitu Nah ini jangan pernah tergoda untuk menambahkan tepung lagi Karena pada resep ini Saya sudah takar Ukuran tepungnya sangat pas Nah ini ya Sering sekali Orang-orang tuh menambahkan tepung Supaya adonannya mudah dibentuk Nah ini yang tidak boleh dikerjakan Karena kalau kita tambahkan tepungnya Akan didapat pempek yang sangat keras Dimakan juga alot gitu Nah kita harus jaga Adonan biarkan tetap lembek seperti ini Cara membentuknya nanti seperti apa Nanti lihat ya Nah adonan sudah jadi Terakhir baru boleh dimasukkan garam Dan bumbu penyedap Bila suka Ini kita masukkan Garam Ingat ya garam selalu terakhir Dan istilahnya tuh Aduk penuh dengan kasih sayang gitu Nah dari adonan dasar Pempek ini Kita bisa mendapatkan nantinya Pempek lanjar Pempek kapal selam Dan pempek keriting Jadi simpel sekali membuatnya Nanti saya akan Demokan satu persatu Cara membuatnya Ini adonan sudah jadi Kita siap Begitu Membuat pempek kapal selam Biasanya saya timbang Setiap pempeknya Untuk ukuran pempek yang sedang Atau relatif lebih kecil Itu 50 gram adonan Sedangkan untuk lenjar Cukup 25 gram saja Dan untuk pempek keriting Juga sama 50 gram Dengan demikian Sase laver bisa mendapatkan Ukuran standar Untuk setiap bentuk pempeknya Nah ini saya sudah takar Yang 50 gram Nah sudah pasti Kalau kita pegang Akan lengket seperti ini Menghindari lengketnya Jangan ditambahkan tepung Cukup tangan kita saja Yang dibaluri dengan tepung Jadi kayak gini ya Supaya dia tetap bisa dibentuk Dan tidak lengket di tangan Kalau perlu kita celupkan saja Langsung begini Ke dalam tepung Sehingga mudah dibentuk Tepungnya hanya di kulitnya saja Nah ini Sekarang bagaimana Supaya pempek kapal selam Tidak bocor ya Pastikan semua adonan Dalam keadaan lonjong Bentuknya ya Lonjong ingat Lonjong Tidak pipih Ya kalau kita pipihkan Pasti susah sekali nanti Jadi diisi dengan telur Lalu jari kita Cukup dicelup ke tepung Kemudian buat lubang di tengahnya Nah seperti ini Biarkan adonan menjadi Seperti kantung Ya jadi berlubang di tengah Seperti sumur ya Seperti ini Lalu kita isi dengan telur Yang sudah ditocok lepas saja Isinya sedikit saja Tidak perlu banyak-banyak Seperti ini Lalu nah ini supaya tidak bocor Rapatkan dulu satu sisi Seperti ini ya Nah setelah itu Miringkan ke arah yang rapat Lalu lanjutkan merapatkan Nah dengan demikian Telur tidak akan naik Dan bocor Ini kalau sudah seperti ini Langsung dicelupkan Di dalam air yang mendidih Sudah kita celupkan Kedalam air yang sudah mendidih Biarkan sampai dia mengapung Saya ulang sekali lagi ya Untuk pempek kapal selam Ambil adonan yang sudah ditimbang Ini 50 gram Celupkan tangan di tepung Lalu bila perlu Adonannya yang dicelupkan Kedalam tepung Ini setelah itu dibentuk Lonjong Lalu buat berban Di tengah Biarkan dia bentuknya Seperti kantor Nah adonan masih tetap lembut Tapi tidak lengket Terus kita isi Dengan telur Rapatkan dulu Satu sisi Nah kemudian Miringkan ke arah yang rapat Supaya telur tidak naik Nah dengan demikian Pempek Kapal selam Tidak bocor Langsung Dicelupkan Kedalam air yang mendidih Sekarang giliran kita buat Yang tempek lenjar ya Beratnya kurang lebih 25 gram saja cukup Ini saya langsung celupkan di tepung Karena membuat lenjar Tingkat kesulitannya sangat rendah ya Hanya dibentuk seperti Sosis saja Kayak gini Nah ukuran dan timbangan yang persis Akan membantu Sesi lover Bila akan melakukan bisnis Jualan pempek gitu Supaya ukurannya standar Ini seperti ini Langsung Dicelupkan Di Air mendidih Bila ingin membuat lenjar yang besar Ya berarti adonan yang diperlukan Lebih banyak lagi Jadi kapal selam sudah mulai mengapung Saya akan angkat Beberapa orang suka menyajikan pempek Digoreng terlebih dahulu Supaya berkulit Tapi banyak orang lagi yang cukup Tapi tebus saja seperti ini Ini kapal selam Sudah siap Nah ini Kalau sudah terlihat mengapung Berarti pempeknya matang Ini saya angkat ya Pempek lenjar Sudah matang Bila masak bersama dengan keluarga Pasti sudah ditunggukan ya Satu lagi Sekarang saya siap membuat pempek keriting Bagaimana caranya Supaya bentuknya bisa keriting-keriting Seperti itu Ada alat yang diperlukan Yaitu pirikan Atau pirik ikan Nah ini Dengan alat ini Dan satu lagi adalah talenan Nanti saya akan demokan Cara membuatnya Supaya bagus gitu bentuknya ya Kita bisa menggunakan talenan kayu Atau talenan plastik juga bisa ya Kemudian kita letakkan kurang lebih 50 gram Adonan Dasar pempek Yang kita buat tadi Lalu kita gunakan Pirikan Letakkan di atasnya gitu Lalu kita tekan-tekan Supaya adonan naik ke atas Membentuk Keriting-keriting Nah lucu sekali Nah setelah semua adonan naik Kita bisa gunakan Sepatula seperti ini Celupkan di tepung Lalu kita kumpulkan Gitu ya Jadi satu Langsung dicelupkan Di air yang sudah mendidih Nah apabila Anda tidak mempunyai Alat Pirikan Seperti ini Bisa juga digunakan Plastik segitiga Atau piping bag Lalu kita Sepitkan gitu Di atas talenan Menjadi bentuk Keriting juga Sekali lagi saya demokan ya Saya akan perlihatkan Kalau tidak punya Pirikan Seperti apa yang harus Kita kerjakan Nah ini adonan Dimasukkan ke dalam Piping bag Atau plastik segitiga Lalu Nanti kita Splitkan ya Lalu kita Gunting sedikit saja Kira-kira Setengah centi Di ujung Plastiknya Lalu Kita splitkan Di atas talenan Nah bentuknya Tidak beraturan ya Supaya Lebih natural Mirip keriting-keriting Juga ya Seperti menggunakan Pirikan Nah kalau sudah Kita ambil Terusnya Menggunakan tangan juga Yang sudah dicelup Ke tepung ya Atau bisa juga Pakai Sepatua Seperti ini Kita colupkan Di air ini Oke Sekarang Pempek keritingnya Sudah mengapung Berarti sudah matang Saya akan angkat Ini ya Jadinya bagus Menghilang Ini sudah bagus Pempeknya Untuk penyajian Boleh saja Kalau mau digoreng Atau tidak digoreng Selera saja Biasanya dilengkapi Dengan rujak mie Rujak mie itu Ada Bumi Yang Direbus dulu Kemudian ada Ketimun yang dicacah Dan juga ada cukonya Gitu Tinggal disiram Dengan cukonya Kita sajikan Pempek yang sudah dipotong-potong Bersama pelengkap Rujak mie Dan potongan Timun Yang sudah dicacah Lalu ada cukur Sebagai pelengkap Makan Pempek Yang dibuat Dari campuran Gula jawa Atau gula merah Dengan asam jawa Lalu sedikit cabai Direbus Sedemikian rupa Sampai semuanya larut Lalu kita saring Menjadi kuat cukur Seperti ini Jadi kita sedangkan Dan pempek Palembang Yang teksturnya lembut Dan rasanya enak Siap disajikan Jangan lupa Dicoba lagi Praktekan di rumah ya Jangan lupa